Iri-iri-iri guys, kapan kita bisa menikmati? Aduh, di Malaysia udah bisa kayak gitu ya kan, sejak lama ya kan? Di Indonesia ini kapan ya guys ya, ya Allah Tapi emang kayak gimana ya guys ya, ya Allah Terbaik lah, pengen nih pengen ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Caomu Jim Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin guys, kehidupan kita, tujuan kita hanya bahagia di dunia maupun di akhirat guys ya Itu tujuan penting kita, di dunia kita bahagia, di akhirat kita mendapat syurga Dan semoga teman-teman sekalian yang nonton video ini ya guys ya, di dunia bahagia, di akhirat bahagia Semoga kita bisa berjumpa dan berkumpul di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin All right guys ya, jalan raya, lebuh raya, jalan tol Nah ini jalan tol di Malaysia ya guys ya, dan juga jalan tol di Indonesia Ini berbeda sedikit guys ya, dimana ini membuat iri para pengendara guys ya, para pengguna jalan iri dengan tol yang ada di Malaysia Kok bisa begitu, iri, iri, iri ya pasti iri lah guys ya, tapi jangan dengki ya, tapi kalau iri itu masalah kemajuan, masalah suatu hal yang lebih baik itu gak apa-apa Agar memotivasi diri kita ini menjadi lebih baik lagi guys ya Saya iri nih kepada orang yang punya ilmunya tinggi Sehingga apa, iri gak apa-apa gitu kan Karena kenapa, karena memotivasi kita Saya pokoknya harus bisa seperti itu Nah seperti itu ya guys ya Jadi iri dalam hal kebaikan itu gak apa-apa Wah iri nih si A bisa sholatnya kenceng banget saya kok enggak gitu Akhirnya apa, termotivasilah kita supaya menjadi seperti si A Sholatnya kenceng, ibadahnya kenceng gitu ya kan Maksud daripada video ini biar gak salah sangka Biar tidak dituduh kemana-mana Jadi saya ingin mengklarifikasikan bahwasannya video kali ini guys ya Sebagai pembelajaran dan pengetahuan bagi kita Oke tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Baik bos, jumpa lagi Bawang ditumis sayunya kangkung Apadaya kangkung pun sudah layu Anda-anda yang manis Assalamualaikum Saya harap anda sihat selalu Baik bos, terima kasih kita klik video ini Terima kasih yang dah selalu support Saya ucapkan tak jemur-jemur Terima kasih, terima kasih Terima kasih juga kepada anda yang dah subscribe Yang belum subscribe, boleh tolong Sedekah subscribe dulu Ya, sedekah subscribe, subscribe Baik, terima kasih Terima kasih, saya harap kita semua sentiasa dalam keadaan sihat Amin Dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik Semua urusan kita dipermudah dan juga diberkati Baik bos, hari ini kita nak Saya lah, saya seorang Bukan kita Saya nak merasai Wah, merasai pula Merasai jalan tol Ini kalau di negara kami Saya tak pergi ke Malaysia Tak boleh Merasakan jalan yang sedap Dan juga cepat Macam orang-orang yang beriman Untuk menuju syurga Baik, ada beberapa alasan yang mungkin cukup menggelitik Dan seperti di video saya yang kemarin itu Kenapa di Malaysia jarang kurang bunyikan horn Atau lebih tertib orang Malaysia dalam berkendara Ramai yang komen Tentang mentaliti Mental Inilah salah satu sebabnya Menteri kami pun cakap Kalau orang Indonesia ini Belum siap untuk Dalam segi mental lah Padahal Jauh berbeda dengan negara yang lain Contoh lah yang sekarang ini Saya berada di jalan tol Malaysia Di Indonesia hingga Saat ini masih ada larangan Untuk moto masuk berjalan tol Kenapa? Salah satunya sebab mentaliti lah Kita sambil tengok jalan yang besar ini Kalau saya tak masuk Malaysia Memang tak kejar di Malaysia Memang tak ada batas Merasakan Jalan tol Saya juga nak merasakan Wah, enak banget Setiap maklum Dan mohon dimaklumi Kalau mental berkendara orang Indonesia ini Belum siap Nah, salah satunya Banyak yang Barbar Kalau barbar saya sebut banyak Kalau yang tertib itu Saya sebut ramai lah Baik dari pengendara roda 2 Roda 4 Maupun lori-lori Anda Boleh tengok Yang ada di video Facebook TikTok Anda boleh tengok Lori yang oleng Kanan ke kiri Ke kanan ke kiri Macam TikTok Tidak sana Justru dibanggakan Yang mengundang bahaya pun Jalur cepat dan jalur lambat Jadi kalau Contoh lah Di Amerika ini Kalau tak silap Jalur cepat ini Di sebelah kiri Atau yang lambat Sebelah kanan Kalau di Asia Selalunya Yang saya tengok itu Contoh lah Tika len yang sebelah kanan itu Untuk yang paling cepat lah Tapi di Malaysia Yang saya tengok Contoh ada tiga len Sebelah kanan yang paling cepat Sebelah kiri Yang untuk biasa-biasa saja Justru yang tengah-tengah Dijadikan len yang lambat Oke Dan bukan hanya macam Contoh lah Lori yang tadi saya sebutkan Oleng Oleng itu yang ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Banyak Kita dapati Kalau Di Indonesia Yang bas Bas itu pun Banyak yang melawan Arah Tahulah Jalan di Indonesia ini Banyak yang Tempat Dua hal Dipakai ke kanan Dipakai untuk ke kiri Dan di tengah-tengah itu Tak ada Pembatas jalan Dan kalaupun Diperbolehkan Contoh lah Contoh kalau Di tempat kami ini Ada satu laluan moto Di jembatan Kalau tak silap saya Suramadu Tol untuk masuk Ke jembatan Suramadu sana itu Ada laluan khusus Mutu Kalau di Malaysia Contoh lah Di jalan Persekutuan Kalau tak silap saya Jalan persekutuan ini Ada laluan khusus Mutu Tapi untuk jalan-jalan Yang lain Tak ada untuk Laluan moto Diperbolehkan lah Atau laluan moto Tidak kita pakai Kalau kita sudah Masuk ke Pukul 11 11.30 malam Barulah Untuk keselamatan Nah Artinya Kalau masih Mentaliti Mental Sikap Orang-orang kami Yang Tak Yang tak Yang tak Disiplin Contoh lah kan Ini memang Selagi Tak boleh Diatur lagi Tak disiplin lagi Memang moto Sampai bila-bila pun Tak boleh masuk tol lah Kalau di Indonesia Bebesar dengan Kalau di Malaysia Memang Rakyat Malaysia Tertib lah Memang best Dan Dan apa lagi Ya itulah Untuk segi keselamatan Selagi Rakyat tak Bar-bar lagi Di jalan Baik Itu sajalah Kalau Anda ada cadangan lain Ada pendapat lain Ada Masukan lain Boleh Tambahkan lagi Di kolom-kolom komen Terima kasih Tak klik video ini Terima kasih yang ter-subscribe Anda memang Smart and beautiful Terima kasih Jumpa lagi Di video yang seterusnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi Ya guys Kenapa Dan kenapa Ya guys Motor Di Malaysia Boleh masuk tol Kita tuh Iri Gitu loh Guys Kita tuh Kayak pengen Juga Merasai Gitu kan Naik motor Tapi di jalan tol Gitu Tapi apa daya Kita tidak boleh Karena memang Terlalu Berbahaya Gitu ya Berbahaya Dan juga Kata Mas Jakak Tadi Mental kita Tugas Mental Bar-baranya Malah jadi Ajang balapan Kalau kita Masuk Kedalam tol Nah Yang ada Bukannya Jadi jalan tol Jadi jalan Trek-trekan Nah disitu Ya guys Jadi Pemerintah juga Bijaksana Dalam hal ini Ya guys Tapi kadang Kita pengen Juga gitu Artis-artis juga Banyak yang ke Malaysia Itu lalu Sanmori Gitu ya guys ya Itu Di jalan tol Di Malaysia Itu sangat-sangat Enak banget Kayaknya Gitu ya guys ya Penduduk ramai Orta Itu bukan Satu masalah Itu lah Yang penting Patu pada undang-undang Berdisiplin Di jalan raya Itu lah Saya pernah pergi ke Indonesia Di Yogyakarta Pertama kali Agak terkejut Apabila orang Sana menggunakan Horn Baik kereta Ataupun moto Saya Siap tanya Pada pemandu Melancong Ya kan Keadaan macam ini Memang biasa Ke Dia tersenyum saja Apa-apa Saya suka Keindahan Indonesia Dan keramahan orang Di sana Oke mantap Kalau dari Keindahan Keramahan Oke Ya kan Tapi kalau Horn Itu memang Kita udah biasa Gitu guys ya Jadi Kayak Gitu lah Memang best Malaysia Kalau soal disiplin Berkendara Dan ini bukan Kata orang Saya sendiri Yang menyaksikan Dengan mata Saya sendiri Pasal Sampai Diti ini pun Kami masih Tinggal di Malaysia Itulah Jadi Kalau kita Disiplin Sebenarnya Tidak hanya Di Malaysia Kalau kita Jumpa dengan orang Indonesia Yang disiplin Patuh Berkendara Ya guys Tidak Barbar Itu kita juga Enak Lihatnya Kita juga Nyaman Merasa aman Karena kenapa Karena disitu Disiplin Karena disitu Patuh undang-undang Yang ada di jalan raya Yang bikin Kita gak enak Itu adalah Orang yang Barbar Dikit-dikit Langsung Kagetin orang Nah itu bisa Tabrakan Nah disitu Guys Jadi dimanapun Kita berada Selagi badan Kita bawa Ya kan Lalu kita Disiplin Dimanapun Kita pasti Enak Orang-orang Pasti akan Suka dengan Kita Kalau kita Disiplin Gitu Karena kenapa Kita juga Bisa Istilahnya Memberikan Kenyamanan Kepada Orang lain Gitu Ya kan Nah disini Guys ada lagi Yang komen Di Malaysia Jalan tol Ada tiga Lorong Ya Lorong satu Kiri Sekali Ya kan Nah paling kiri Untuk memandu Perlahan Lorong dua Untuk tengah Yaitu Memandu Laju Dan Lorong tiga Paling kanan Untuk sekali Memotong Kendaraan Lain Saja Sesudah Memotong Kendaraan Lain Seharusnya Memandu Masuk Kedalam Lorong Kedua Lagi Jadi di kanan Itu memang Khusus Untuk yang Lajur Nah Gitu Untuk Menyalip Gitu Gitu Jadi memang Seperti itu Konsepnya Mentality Sikap Bertolak Ansur Dan Sabar Mesti Ditanam Pada Rakyat Sejak Kecil Nah Disitu Kalau kita Lihat Vlog-vlognya Bunda Emi Mbak Yani Mereka Itu Disitu Sudah Diajarkan Dari Kecil Saja Sudah Diajarkan Bagaimana Beransur Bagaimana Beratur Bagaimana Istilahnya Sabar Disitu Memang Sudah Diajarkan Gitu Sedangkan Kalau kita Lihat Dari Pada Kehidupan Saya Sendiri Dari Kecil Itu Sudah Rebutan Di sekolah Kita Rebutan Di mana Kita Rebutan Kita Lihat Orang Pembagian Sembako Rebutan Sampai Keinjek Keinjek Sampai Sesak Nafas Dan Itu Tidak Bisa Kita Pungkiri Karena Di Sosial Media Banyak Jejak Digital Dan Semoga Semoga Dengan Video Ini Teman Teman Bisa Sadar Bisa Melatih Diri Lagi Untuk Menjadikan Mental Kita Kuat Karena Mas Jaka Medok Tadi Bawasanya Mental Kita Yang Belum Sia Maka Daripada Itu Semoga Pemerintah Lebih Menekankan Lagi Gitu Ya Kepada Pendidikan Sejak Dini Seperti Itu Oke Itu Dulu Videonya Terima Kasi Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Dan Terima Kasih Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Like Share Comment Dan Subscribe Terima Kasih Sampai Jangan Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax